Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit tutorial. Ini tentang cara untuk memindahkan folder download dari localdisk C ke localdisk D. Cara ini bisa teman-teman gunakan untuk menghemat penyimpanan pada localdisk C, karena biasanya untuk localdisk C ini hanya diberikan space kecil hanya untuk sistem operasi saja. Untuk caranya, silakan teman-teman masuk ke file explorer. Kemudian, teman-teman masuk pada, klik pada file download ini. Kemudian klik kanan pada mouse dan pilih properties. Di properties ini, silakan teman-teman klik pada location. Nah, di location ini teman-teman klik move. Nah, kemudian teman-teman masuk ke localdisk D, yang mana silakan teman-teman pilih ingin taruh di mana untuk folder download ini. Nanti dia masuk ke folder mana. Jika sudah, maka silakan teman-teman klik, misalkan saya ingin meletakkan download, maka klik download, kemudian teman-teman pilih klik select folder. Jika sudah, klik apply, kemudian ok. Nah, di sini untuk pengubahan ini, pengubahan directory folder sudah dibuat. Maka berikutnya, ketika teman-teman mendownload file atau mengunduh file dari browser, maka dia otomatis masuk ke localdisk D. Oke, mungkin itu saja tutorial yang saat ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya.